Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano dan informasi yang akan kita bagikan kali ini adalah mengenai salah satu klub tertua yang ada di Indonesia klub sepak bola tertua yang ada di Indonesia itu PSM Makassar yang terakhir menjadi juara Liga Indonesia atau Liga 1 Indonesia akhirnya terseyok-seyok sekarang di papan tengah dengan poin yang baru dihasilkan itu di angka 29 dan ada banyak isu yang menerpah PSM Makassar mulai dari isu utang yang belum terbayar lalu kemudian ada isu mengenai gaji pemain dan beberapa hal lainnya dan ada berita menarik terbaru mengenai klub ini nah teman-teman sekalian seperti yang saya sampaikan di opening tadi memang salah satu yang menjadi isu utama PSM Makassar saat ini adalah isu finansial dan memang tidak gampang untuk mengelola suatu klub bola untuk menjadi suatu klub raksasa atau klub yang menjadi jawara di Indonesia ya kita tahu bahwa salah satu yang paling konsisten selama ini berada di papan atas adalah Bali United termasuk kalau nggak salah juga Madura United ya kalau nggak salah dan PSM memang setelah beberapa puluh tahun terakhir akhirnya meraih gelar juara lagi di tahun lalu dan ya memang sekali lagi tidak gampang untuk mengelola klub bola apalagi klub yang paling bersihara di Indonesia dan informasi menariknya adalah karena ternyata PSM baru-baru kedatangan salah satu investor yang cukup besar yang harusnya mempengaruhi performa PSM ke depannya nah berita ini seperti dikutip di fajar.co.id dimana dijodoh jelaskan bahwa PT. Vale beri solusi masalah finansial PSM Makassar Sadikin Aksa beri pujian selangit dengan masuknya PT. Vale sebagai salah satu investor yang akan memberikan sumbangsi pembiayaan terhadap PSM Makassar harusnya memberikan semangat dan memberikan daya gedor untuk PSM kembali ke papan atas untuk mengulang suksesi juara atau mengulang sejarah juara beberapa bulan yang lalu atau di Liga 1 terakhir nah fajar.co.id Makassar manajemen PSM Makassar menyambut baik bergabungnya PT. Vale Indonesia sebagai salah satu sponsor klub kebanggaan warga Sulawesi Selatan itu ya ini adalah salah satu klub kebanggaan Sulawesi Selatan dimana bahkan di Pulau Solusi salah satunya klub yang ada di Pulau Solusi yang berlaga di Liga 1 ya PSM Makassar dan ini tidak hanya menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan tapi kebanggaan Indonesia Timur selain PSYPura yang juga merupakan salah satu klub terbesar di Indonesia Timur lalu kemudian direktur utama PSM Sadikin Aksa bahkan memberikan pujian selangit ke perusahaan tambang yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN itu jadi ya memang PT. Vale adalah salah satu perusahaan tambang terbesar yang ada di Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan khususnya maksudnya dan di Pulau Solusi umumnya harusnya memberikan sumbangsi terhadap klub kebanggaan Sulawesi ini biar ya isu keuangan yang selama ini mencerat itu akhirnya terselesaikan dengan ya nggak begitu sulit ya nah tentu kami sangat senang dengan bergabungnya PT. Vale PSM Akasar mendapatkan stimulus untuk memperkuat roda bisnis klub selama setengah musim ke depan Sambu Sadikin usai penandatanganan kontrak kerjasama kantor di kantor PT. Vale Indonesia TBK di Jalan Losari hari Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024 kita tahu bahwa memang tidak gampang sekali lagi untuk melolah salah satu klub bola kita tahu bahwa permasalahan PSM Akasar itu ya intinya diterpa badai yang berlapis-lapis setelah ombak yang pertama datang datang lagi ombak yang kedua ombak pertama yang paling utama waktu itu adalah stadion yang dirubuhkan rencanakan dibangun kembali tapi ternyata mangkrak dan tidak terbangun sampai sekarang akhirnya ya PSM harus bergeser ke salah satu kota kedua terbesar di Soe Selatan yaitu kota Parepare dan bermarkas di Parepare dan itu tentu dengan kapasitas stadion yang tidak sebesar stadion Mato Wanging yang ada di Makassar tentu memberikan impact penghasilan tiket yang tidak serame pada saat berada di Makassar harusnya lalu kemudian hal-hal lain yang juga merupakan bagian dari bisnis PSM termasuk penjualan merchandise dan seterusnya yang ya mungkin dianggap masih kurang untuk menghidupi klub yang raksasa dan sebesar itu lalu kemudian isu utang lalu kemudian isu gaji pemain lalu kemudian isu ditinggalkan oleh pemain salah satu pemain yang menjadi motor utamanya adalah Wiljian Pluim yang akhirnya pindah ke klub lain dan sepertinya akan meraih gelar juara Liga 1 yang kedua kalinya ya kita nggak tau lah ya lalu kemudian selanjutnya disampaikan bahwa Sadikin menambahkan penjelasan kerjasama penjajakan kerjasama PSM Makassar dengan PT Vale telah dilakukan sejak awal musim ya harusnya memang penjajakan ini dijajaki sejak awal dan menurut saya itu adalah langkah yang tepat dijajaki sejak awal musim sehingga pada saat kondisinya belum terlalu terpuluk atau belum tanda kutip jatuh ya kita tau bahwa salah satu isu juga yang di beberapa tersebar mengenai persipura yang akhirnya sekarang nggak nggak salah berada di Liga 2 ya kita nggak mau PSM mengalami hal yang sama apalagi ini adalah salah satu klub kebanggaan Indonesia Timur lah ya lalu kemudian Wakil Ketua Umum ini juga berharap dengan komitmen yang terjalin ini akan berkontribusi positif bagi PSM Makassar dan PT Vale ya kita tau bahwa ketika ada investor yang masuk dalam satu kegiatan usaha maka tentu tujuannya adalah profit dan tentu ya selain untuk membangun PSM Makassar menjadi lebih jaya lagi lebih powerful lagi ya dari sisi bisnis juga pasti ada hitung-hitungannya dong ya nggak mungkin nggak ada lalu kemudian tidak lupa kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Vale atas kerja sampai terjalin ini adalah bukti komitmen dan kepedulian PT Vale terhadap PSM Makassar yang merupakan kebanggaan orang Sulawesi Selatan sambung sadikin ya sekali lagi ini adalah kebanggaan orang Sulawesi Selatan khususnya dan orang Indonesia Timur pada umumnya ya kita tau bahwa memang PSM adalah salah satu klub tertua dan paling bersejarah yang ada di Indonesia menurut saya dengan bergabungnya PT Vale logo perusahaan tambang nikel itu akan terpasang di jersey tim ayam jantan dari timur di yang merupakan julukan lain daripada PSM Makassar harusnya memang nggak gitu ya karena misalkan nggak ada investor yang masuk sebagai sponsor memberikan sumbangsi dana terhadap suatu klub maka harusnya brandnya atau logo usahanya itu terpasang di jersey atau setidak-tidaknya ada di stadion lah ya apalagi kalau misalkan PT Vale menjadi sponsor yang fundamental maka harusnya menjadi mendapatkan tempat yang ya strategis ya lah di atribut PSM Makassar rencananya logo PT Vale akan terpampang di belakang jersey tepat di atas nomor punggung dan nama pemain bahwa itulah apa yang menjadi hasil pembicaraan kerjasama antara PSM Makassar dengan PT Vale jadi PT Vale invest atau mensponsori PSM Makassar kemudian nama PT Vale atau logo PT Vale dipasang di belakang jersey pemain di atas nomor punggung itu pasti akan terpampang dengan sangat jelas dan ya kita tunggu gimana kedepannya perkembangan dari PSM Makassar ya tentu klub andalan Indonesia Timur yang selalu diberikan slogan atau semangat EWAKO ini harusnya kembali ke papan atas lagi dan kita melihat beberapa pemain-pemain yang kemarin mengangkat tropi kembali menjadi bintang-bintang utama di Liga 1 Indonesia itu yang bisa saya sampaikan kali ini kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan mau dimaafkan informasi apapun yang seru dan menarik berikutnya Assalamualaikum Wr Wb dan bye-bye